Sementara itu, wabah demam berdarah juga menjangkiti beberapa daerah. Di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, tercatat 68 penderita satu, diantaranya yakni seorang pasien balita meninggal dunia. Di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, 24 pasien yang umumnya anak-anak dan balita kini menjalani rawat inap. Sejak bulan November 2018 hingga awal Januari 2019, kasus demam berdarah di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terus meningkat. Tercatat, sejak November 2018 hingga Januari ini, sudah 68 pasien harus menjalani rawat inap di RSUD Salewangan, satu diantaranya seorang balita penderita DPD meninggal karena kekurangan trombosid. Wabah demam berdarah juga merebak di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Sebenarnya 24 pasien yang umumnya anak-anak dan balita kini menjalani rawat inap di RSUD setempat. Di Cianjur, Jawa Barat, pasien penderita DPD di RSUD Cianjur terus mengalami peningkatan. Di Desember tahun lalu tercatat 44 orang dirawat, sementara di awal Januari ini jumlahnya naik menjadi 64 pasien. Untuk menjaga wabah lebih meluas, masyarakat dihimbau agar terus memberantas sarang nyamuk dengan 3M, yakni menguras tempat penampungan air, menutup rapat dan mengubur lebarang-barang bekas. Tim Liputan Kontibutor Anyus melaporkan.